Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara lakukan rapat plenu terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan atau DPTHP ke-2. Ketua KPUD Kabupaten Labuhan Batu Utara Heriam Syah Simanjuntak mengatakan sesuai dengan data yang diperoleh, KPUD Labuhan Batu Utara telah menetapkan DPTHP-2 sebanyak 239.037 daftar pemilih tetap dan 1097 TPS yang tersebar di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Heriam Syah juga mengatakan setelah rapat plenu terbuka tingkat kabupaten ini selesai dilakukan, pihaknya akan merekomendasikan hasil plenu tersebut ke tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan rapat plenu tingkat Provinsi. Hadir pada acara rapat plenu para komisioner KPU, Sekretaris KPU, Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara, sejumlah pengurus partai politik Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kesbang Polin Mas Kabupaten Labuhan Batu Utara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Sumatera Utara, Dinas Kepala, 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 Dinas K